Dulu tuh pengennya, guys, sepedaan sendiri aja udah, I can do it alone. Jadi yang paling berat itu sebenernya kan bawa berat badan kita melawan gravitasi. Oke, sekarang udah relax, udah ngopi nih, rutinitas SBBCC. Kalau kamis, ini easy ride-nya Coach Aidir Akbar. Tapi latihan speed-nya gue dan teman-teman yang masih baru-baru. Tuh ya, hari ini menarik banget karena abis kita tarkam, terus nanjak. Pertanyaan gue, emang harus banget pas sepeda itu nanjak ya? Harus. Kan gue nyubi nih, gue gak ngerti. Jadi gue pengen tau secara teori itu gimana gitu. Iya, pokoknya kalau sepedaan itu, if it's hard for you, it's good for you. If it's hard for you, it's good for you. Kayak hidup ya, kalau ini makin berat, makin bagus. Terus ntar lo makin terbiasa gitu sama tantangan gitu ya? Iya, kalau lo mau improve di sepeda, memang seperti itu caranya. Makanya kayak, kenapa kita lebih bisa improve kalau sepedaan itu peletonan atau rame-rame. Karena lo akan selalu dapet push factor dari teman-teman. Push factor dan juga gengsi factor. Betul gak? Betul. Jadi gini, gue dulu tuh pengennya, guys, sepedaan sendiri aja udah. I can do it elong gitu. Terus ternyata teman-teman berbilang lo gak akan bisa improve kalau gak ikut peleton. Betul ternyata? Betul. Lo juga dulu gitu? Gue juga gitu. Sekarang kita mau kulik. Sekarang gue udah, bye. Sekarang dia udah jadi bang jago. Dulunya kan pasti masih cang cimen, ya kan? Dulunya cang cimen pasti, ya kan? Bener gak? Berapa tahun udah sepedaan, Coach Hibdir? Kalau dihitung-hitung udah lebih dari 15 tahun sih. 15 tahun, jadi trusted lah. Jadi nanjang itu emang efeknya di mana sih? Di speed kah? Atau di strength kah? Atau di mana? Iya. Kalau menurut gue, kalau misalnya kita mau kuat sepedaan, orang kan pilihannya datang ke gym, terus latihan kaki ya. Kayak leg press gitu ya. Tapi sebenarnya gak harus gitu kalau di sepeda. Tetap goes, tapi cari resistance. Oke. Nah, kalau rutenya flat, cari resistance tuh susah. Oke. Harus beratin jir, terus baru kita ini. Nah, kalau kita nanjak, otomatis kita against the gravity. Oke. Jadi yang paling berat itu sebenarnya kan bawa berat badan kita melawan gravitasi. Iya. Kita dapet resistensi. Oke. Dari resistensi itu, jadinya kita perlu ngeluarin power lebih besar. Oke. Tanpa kita perlu repot-repot. Pokoknya, just keep the pace gitu kan. Oke. Dengan nanjak itu. Terus biasanya yang paling menyenangkan dari nanjak adalah tempat nanjak itu indah-indah. Yes. Hari ini malah indah tapi beda. Makanya gue excited banget hari ini karena diajakin nanjak ke parkiran. Biasanya orang nanjak ke gunung. Udah pernah, kilometer nol pertama kali udah pernah. Terus nanjak puncak juga pernah, rindu alam. Itu menarik banget sih coach. Karena dapet pengalaman yang berbeda, biasanya gue ke puncak tuh selalu naik mobil. Iya. Sekarang gue naik sepeda ya. Dan ini kan, pasti kan gak bisa kenceng ya. Jadi gue bener-bener menikmati, oh iya kanan-kiri enak banget ya di puncak. Jadi itunya juga ada faktornya ya. Oke. Tanjakan pertama lo mana? Dulu banget. Tanjakan pertama gue yang pasti di Bandung. Begitu? Di Dago. Waduh, kita ngeri banget. Karena gue dari jaman kuliah dulu. Kosan gue di Dago di atas, kampus gue di bawah. Jadi kalau gue nanjak itu, kalau pulang dari kampus ke kosan, lo nanjak tiap kali. Oke, oke. Oke ini, laras-laras sini. Ini, lo pertama kali naik nanjak-nanjak, naik sepeda sama coach dir gak? Bener gak? Dari pertama. Di Anda sini, Anda. Dari pertama naik sepeda, di Dajaknya nanjak. Gitu? Dari pertama kali di Bintaro. Bintaro mana aja nanjak sih? Flyover. Flyovernya banyak, Pak. Flyovernya songong. Tapi jangan sedih. Itu minggu pertama langsung ke M0 ya kita. Langsung ke M0, lo udah pake minggu pertama? Belum. Apabila tuh lari ke R.A. Jadi sebenernya gue juga gak ngerti mau jadiin apa. Tadinya tuh mau diajak Jakdung, baru sebulan. Jakarta-Bandung maksudnya. Tunggu gue masih ada warasnya dikit ya. Oke. Coach, buat temen-temen nih sepeda lain yang pingin sebenernya ngelatih mau improve skill-nya, mau sepedahan nanjak, apa yang harus disiapin? Apa harus nunggu kurus dulu? Apa harus nunggu pake klit dulu? Atau gimana gitu? Kalau yang baru banget kan sekarang lagi in banget pas sepeda. Yang pertama, yang pasti kalau misalnya nanjak itu kita harus embrace dulu ya. Embrace! Terima aja bahwa ini akan sulit. Aku suka challenge sih kalau gue bilang sih. Kalau orang yang memang dasarnya gak begitu suka challenge kayaknya gak bakal suka nanjak gitu. Betul. Karena pasti susah gitu. Gak gampang. Intinya Ambi. Kayak dia. Terus, terus. Terus apa? Iya, kalau cycling uphill is easy, everyone can do it. Oh iya betul. Dampai! Dampai! Kalau nanjak itu gampang, semua orang pasti bisa? Iya. Ya, oke. Nah, tapi? Tapi memang tantangannya dari nanjak itu adalah against yourself. Jadi, gue yakin semua orang yang pertama kali nanjak itu datang ke tanjakan itu dengan ketakutan. Betul. Betul. Gue juga sih. Lo juga gak dulu? Iya. Masuk got, bo. Jadi, Pak. Maaf, Anda artis sampai tikus. Iya, jadi minggu pertama diajak nanjak pakai klit ya, abis jadi bunuh-bunuh. Masuk got. Ampe robek sadelnya. Dan the last information you know, it's better. Kenapa lo suka nih, jadi kalau cedir ini kalau mau nanjak-nanjak, dia suka merahasiakan rutenya gitu. Jadi mau soal surprise gitu. Kenapa? Harusnya kan orang bisa, biar bisa prepare dong. Orang tanjakan kan jalan raya ada. Dia masuk ke kampung-kampung. Jalan makin sepik, makin sepik, makin sepik, makin tinggi tanjakannya. Kenapa? Soalnya gini, kalau gue kasih tau misalnya dua hari sebelumnya, yang ada dua hari itu pikirannya negatif terus. Yang ada ketakutannya itu ngumpul, stressnya ngumpul. Tapi kalau udah tau tabiat coachnya adalah merahasiakan abis itu susah, begitu lo rahasiain tetap aja kita negatif. Aduh ini kemana ya, besok kemana gitu. Iya dong. Iya gak? Better lo prepare orang-orang ini supaya emang menyiapin mentalnya gitu. Jadi embrace yang pertama, terus mental lagi disiapin. Terus kalau dari physical apa yang mesti diini? Nah, kesalahannya orang goes pemula ya, untuk nanjak. Itu mereka memaksakan diri, menjaga kecepatan. Gimana, gimana? Bolot, capek abis nanjak mal. Jadi kalau dinanjak bedanya, lo harus belajar goes, sepelan mungkin. Ah, oke. Tuh, ya anda jangan kencang-kencang, ya anda. Nih, tuh, sorot no. Buat yang pemula ya, buat yang pemula. Ini pemula emang. Tuh, ozal, ozal, ozal. Ozal yang sebelah sini. Oke, terus jadi dari awal pelan aja udah. Sepelan mungkin. Jadi gini, kecepatan kan banyak. Ada 20 km per jam, ada 15 km per jam, ada 10 km per jam. Nah, kalau kita nanjak, coba bisa gak lo goes antara 5 sampai 10 km per jam? Oke. Kalau di dalkot kan lo dihina-hina goes segitu kan? Iya, iya, bener-bener. Tapi kalau ditanjakan, instead of lo jaga speed, better lo jaga speednya di bawah. Oke. Dengan itu, paling gak, titik lo berhentinya, itu semakin sedikit. Oke. Oke. Iya kan? Jadi makin sedikit, oke. Iya. Jadi itu tipsnya ya, guys. Jadi kalau mau nanjak, pertama embrace, abis itu pelan aja dulu. Sepelan mungkin yang lo bisa. Sepelan mungkin yang lo bisa. Tapi kalau gak kuat, yaudah stop, jangan dipaksain. Apa sih titiknya? Orang kan beda-beda ya, titiknya gak kuat. Si Ozal, pertama kali liat heart rate-nya tinggi banget, dia panik. Akhirnya dia stop, gitu. Gue, alhamdulillah belum pernah stop sih. Jangan, gaya lo. Nanging, duk. Sombong, aduh lo. Sombong amat. Tapi ya lama, kayak siput. Oke, next-nya kita mau jalan-jalan ke Gunung Muner ya? Gunung Muner. Ada satu tetua kita di SBBCC yang ulang tahun. Jadi stay tune, nanti video berikutnya kita akan jalan-jalan di Bogor dan mau ke Gunung Muner. Kita lihat ya. Nanjaknya berhenti dan semoga gak sampai jatoh-jatoh ya. Guys, thank you ya coach ya. Thank you. Oke, sampai ketemu next. Kita jalan-jalan ke Gunung Muner. Bye now. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati